assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ketemu lagi ya di video saya dan kali ini saya coba singgah di satu tempat galangan kapal yang ada di kota Samarinda dan seperti apa kondisi dan suasana di galangan kapal yang ada di Samarinda yuk kita lihat masih di kota Samarinda kebetulan saya tuh jalan-jalan pas ngeliat banget guys di tepi sungai itu ada galangan kapal sementara yang ada di daerah kota Samarinda tempatnya di daerah Karangasam juga guys ya nah ini yang teman-teman ada kapal penambang pasir atau mengger pasir yang sedang dalam perbaikan atau dok ya dan di sebelah itu ada kapal juga yang sedang dok tapi sudah hampir selesai dan tahap finishing sepertinya guys nah cuma sepertinya kita nggak bisa jalan jauh-jauh ya cuma sekitaran di kapal ini aja nih tapi sebelumnya kita lihat dulu nih nih bahan-bahannya yang dipersiapkan untuk memperbaiki kapal ini ada dempul guys dempul ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang bahannya sendiri terbuat dari damar yang dihaluskan terus dicampur solar biar bisa menjadi bahan untuk penambang lubang pada kapal ya ini dempul namanya nah ini karena kapal penambang pasir yang sedang dalam perbaikan ini teman-teman lihat di bawah itu ada pak tukang yang sedang dalam yang sedang memperbaiki kapal menambal ini ya bagian kapal yang bocor dan seperti apa kerusakannya seperti apa parahnya kita kita lihat lebih dekat guys nah ini guys ya bagian depan kapal yang mau ditambal nah ini ini lubang-lubang yang sudah dibuka dan akan ditambal ulang dan bagian kapal yang rusak kayu yang sudah jabuk ini akan diganti nah kalau disebelahnya ini teman-teman lihat ini sudah diganti guys ya kayu yang rusak nah ini diganti juga dengan kayu ulin juga sepertinya guys memang kayunya harus kuat nah dempul tadi maksud saya itu akan ditempatkan ditempatkan di sela-sela seperti ini guys nih ya dempul itu disini untuk menambal bagian kapal katanya ini lubang ya kalau nggak ditambal maka air akan masuk rumitnya memang membuat kapal kayu tuh nah ini dempul yang sudah ditambal ya tuh nah ini untuk dikerjainya sendiri bisanya pas air air surut guys kalau misalnya air sungai mahakam pasang naik ini bisa tenggelam nih sampai sini mau nggak mau Pak tukang yang kerja di bawah mengerjain bagian atas dulu ya jadi gantian ini beda ya sama seperti di muara rekaman kalau di muara rekaman kan pole itu naik sebadanan langsung ke darat ya Nah kalau di sini itu naiknya masih di atas tanah dan tanah ini kalau air sungai mahakam pasang maka akan tenggelam jadi kalau lagi ngerjain di bawah otomatis nggak bisa dilanjutkan nah ini guys bagian kapal yang dalam perbaikan nah ini bagian bas ini dibongkar semua nih ya dibongkar bakal diganti ulang ini bah badan kapal atau kayu-kayunya sudah berlumut semua saya nggak bisa jalan ke sana ya karena ini jalannya cuma menggunakan sisa batang seperti ini aja sedangkan dari kanan dan ini lumpur jadi nggak bisa guys wih tuh letih jalannya ya saya mau kesini aja harus nginjak ini guys cari batangan atau kayu-kayu yang keras ya biar bisa nginjak biar nggak masuk dalam lumpur jadi nih teman-teman lihat sisinya ya sisi sebas ini sudah masih dalam perbaikan atau belum diganti sedangkan sebelah sini itu sudah diganti kurang lebih sama aja guys seperti perbaikan di Kecamatan Murakaman ya perbaikan kapal-kapal sungai mahakam ya seperti ini mana bagian yang rusak itu yang diganti mana yang bocor itu yang ditambal ini kayu gading ini namanya guys kayu gading ya nih kuat ini juga tapi ini masih kuat guys seperti ini yang diganti cuma papannya aja ya di sebelahnya sendiri tuh ada kapal juga yang yang sedang dalam perbaikan tapi sudah dalam tahap finishing atau dicat kalau dilihat sepertinya kapal kembali barang guys bukan pengangkut pasir ya bagian atas kapal kapal sebelahnya sendiri sebenarnya bisa guys ya tengok kesana cuma untuk jalan menuju kesana itu enggak sama apa maksud saya nggak bisa ya karena lumpur harus pakai sepatu buat kalau enggak nanti kaki terpendam di lumpur guys itu sebenarnya pengen lihat lebih dekat seperti apa proses mengerjakannya nah untuk kapal ini sendiri itu ada tukang yang mengerjai cuma saya nggak bisa dekati atau datangi karena memang itu mendatangnya agak susah nih ya lumpur semua jadi nggak bisa karena posisi pak tukang sendiri itu berada di bawah kapal dan ada berada di bagian belakang ya selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi seperti itu ya jalan-jalan sikat di gelangan kapal yang ada di Samarinda tepatnya di dekat Masjid Daruni Mas Samarinda dan seperti itulah kondisi yang tadi teman-teman lihat ya oke terima kasih sudah menyelesaikan video ini jangan lupa klik like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh